Halo teman-teman, GediJR dan ya kalian sesuai bugi interior gimana sih cara buat interaksi dengan efek transisi seperti ini oke untuk aplikasinya disini menggunakan aplikasi kinemaster oke tanpa lama-lama langsung aja masuk ke proses editingnya let's go oke teman-teman setelah kalian buka aplikasi kinemaster seperti biasa kalian klik converse di tengah ini disini untuk aspek rasinya kalian pilih satu banding satu kemudian kalian klik media kalian cari background atau foto yang mau kalian edit oh ya teman-teman untuk backgroundnya ini kalian bisa pilih 8 ke atas atau gimana untuk cari backgroundnya ini kalian bisa klik link deskripsi yang saya sudah sediain kalian bisa cari Instagram yang biasa saya cari backgroundnya ini oh ya untuk ini jangan lupa follow dulu ya kalau mau ngambil backgroundnya kemudian disini kalian bisa masukin fotonya oke kalau sudah seperti ini kalian bisa geser ke kiri kemudian disini kalian klik fotonya kemudian kalian klik kan tengah ini kemudian disini untuk posisi awalnya kalian pilih zoom seperti ini nah seperti ini disini kalian bisa klik fotonya lagi kalian geser ke kiri sampai full seperti ini ini akan seperti ini nah seperti ini disini kalian bisa geser lagi kemudian kalian seperti itu sampai fotonya selesai kemudian ininya yang centang garis dua ini jangan dicentang ya teman-teman kan yang posisi awalnya kalian zoom-zoom seperti ini kemudian kalian centang kemudian geser ke kiri untuk lagunya kalian bisa download di link deskripsi kemudian seperti ini kemudian seperti ini kemudian seperti ini seperti ini kemudian disini kalian bisa ekspor dulu nah kemudian kita kalian kembali kemudian disini kalian pilih proyek yang baru lagi untuk aspek rasinya sama seperti tadi satu banding satu kemudian klik media kalian cari eksporan tadi yang sudah dibikin transisinya kalian bisa mesin seperti tiga disini kalian bisa masukin lagunya kemudian disini untuk memastinya kalian bisa klik media klik ekspor kemudian desainnya kalian bisa ini kasih animasi seperti ini nah seperti ini nah seperti itu kemudian untuk yang ending atau yang terakhirnya kalian bisa masukin fotonya seperti ini disini kalian bisa masuk ke lapisan media kalian cari latar kemudian kalian cari latar hitam seperti ini kemudian kalian fullin seperti ini kemudian disini kalian bisa klik over ofasitas kalian turunin nah minimal seperti ini kalian geser sampai full durasinya disini kalian bisa masukin efeknya untuk efeknya ini kalian bisa download di aplikasi kinemasternya sendiri dari namanya eh scrolls matiglik disini nah seperti ini ini kan masih berantakan efeknya disini kalian bisa klik pengaturan kemudian untuk stressnya ini kalian bisa geser ke kiri atau kalian turunin 1 kemudian tuh quality nya kalian bisa turunin sampai 11 nah seperti ini nah seperti ini kan agak rapi gitu kemudian disini kalian bisa masukin kontes atau logonya atau kata-kata tersesuai kalian kita geser ke bawah kalian cari penyampur kemudian kalian klik layar dan seperti ini kemudian disini kalian bisa pasin ke atas seperti ini atas seperti ini disini kalian bisa masukin kontesnya sudah kalian nah seperti ini untuk font nya disini aku pakai yang editan sini nah kalian bisa R seperti ini kemudian disini kalian bisa klik warnanya kalian bisa warna ini disini kalian bisa dulu kikat kemudian kalian ubah seperti ini kemudian ubah warnanya menjadi warna putih nah dikombinasi kalian bisa kecilin seperti ini disini kalau mau kombinasi dan disini kalian untuk text nya ini redo terus kemudian kalian bisa kasih kata-katanya lagi di bawahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini aku pakai yang Neo sudah keluar ini disini kalian bisa download font nya di aplikasi kit master nya sendiri kalian bisa download secara gratis ya kalian bisa pasiin seperti ini disini kalian bisa masukin yang yang leliknya ini seperti ini kamu bisa pasiin ke bawah seperti ini disini kalian bisa masukin efeknya oke segini dulu trial dari saya atau di bawah seperti ini disini kalian bisa export oke segini dulu trial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa di like di komen di share atau di bagi bagiin ke temen kalian dan salam editing bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati